selamat menikmati corak daun berwarna hijau putih hijau kuning siri gading bisa hidup dengan baik dengan media tanam air putih atau menyukai kelembaban apa sih manfaat dari siri gading ini tentunya manfaatnya adalah sebagai penyaring udara di ruangan tertutup kemudian sebagai dekorasi menghilangkan stres seharian ketika kita sudah bekerja dan lelah dan menyerap radikal-radikal bebas di dalam ruangan oke langsung saja kita bongkar dan kita pecah jadi beberapa bagian tanaman ini oke seperti biasa kita pakai sarung tangan supaya kita terhindar dari bakteri kotoran dan tidak menyederai kita oke kita siapkan terlebih dahulu potnya kita lihat di sini media tanam seperti biasa kita menggunakan skam tanam seperti biasa juga ini adalah karakteristik tanaman yang hidupnya cepat jadi tidak perlu penambahan pupuk organik karena apa? karena kalau kita tambah pupuk organik dia akan gosong karena belum kuat saran saya untuk teman-teman semua sebagai pencinta tanaman hias kalau mau mengasih pupuk organik atau pupuk kimia lainnya bisa menunggu 3-1 minggu dari memindahkan tanaman baru supaya si tanaman tidak stres dan beradaptasi dahulu di tempat yang baru teman-teman kalau punya pengalaman dengan tanamannya bila boleh diisiar di kolom komentar kita belajar bareng saya juga selalu belajar dan harus selalu belajar supaya tidak tertinggal inginnya karena inginnya pertanian dan semua ingin itu saling berkesinampingan dan terlalu selalu update kita potong disini teman-teman oke untuk memotongnya harus di bawah daun jangan di daunnya jadi polisnya di bawah tangga kalau kadang kita katara roma pad dia akan ini kan sudah ada akarnya nah nanti juga bisa diserap seperti ini ini 100% ya 98% hidup karena ini sudah ada akarnya kita potong seperti ini ini saya satu pot ada beberapa tanaman supaya nanti temen-temennya bisa rimbun dan banyak mencintai keluar seperti ini sudah teman-teman ini hasilnya ini kebetulan saya belinya dulu itu sekitar satu tahun yang lalu dan ini sudah banyak banget yang saya pecahkan kemudian saya jual kembali sampai jumpa di episode selanjutnya baik teman-teman terima kasih atas waktunya kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar terima kasih